Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahid Zahid Bolbati dengan NBRP 037. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal sedang aduk saya tentang monitoring keamanan tanggulusi umur seluarjo dengan menggunakan metode resistivitas. Dose pemimpin satu saya yakni Dr. Dua Desa Warnana dan Dose pemimpin dua yakni Pak Juan Pandu. Kemudian untuk agenda saya, yang pertama yakni input data resistivitas semu yang didapatkan dari hasil akusisi dengan menggunakan alat super sting. Yang kedua yakni proses inkarsi dan penambahan data pendukung di 30 major 3D. Nah untuk penambahan data pendukung sendiri menggunakan data topografi atau C-Rain dengan menggunakan alat GPS diudetik. Nah sedangkan outputnya yakni penampang 3D pada kondisi tanggul. Untuk outcome-nya bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan perencanaan tanggul. Ini merupakan peta dari PPLS dengan titik 10D lokasi pengukuran saya ada di sebelah barat, di sebelah tol, di sebelah sini. Nah kenapa kok saya tertarik meneliti Lumpur Sigurdo? Karena yang pertama dia Lumpur Sigurdo menerakan Lumpur sejak tahun 2006 sampai sekarang. Yang artinya dia sudah sekitar 16 tahunan. Nah untuk keamanan tanggul menjadi faktor utama untuk menjaga daerah segala yang tetap aman. Sampai sekarang Lumpur Sigurdo tetap mengeluarkan material dari dalam bumi. Nah belum ada penanggulangan untuk belum ada sebuah cara untuk bagaimana mengatasi keluarnya Lumpur tersebut sehingga faktor tanggul menjadi faktor utama untuk menjaga daerah segalilang agar tetap aman. Dan metode georistrik merupakan metode yang cocok untuk mengidentifikasi secara mendetail arah dari remunisan fluida. Jadi di dalam PPFS sendiri atau lembaga yang menanggungi Lumpur Sigurdo, nah itu ada survei rutin dengan menggunakan metode resistivitas studi nanti ketika ada ditemukan sebuah kebocoran baru diteliti dengan menggunakan 3D. Nah menurut Alwi pada tesisnya pada tahun 2014, pada titik P10 bagian bawah tanggul sudah banyak teresapi oleh Lumpur. Pada titik P10D terjadi perubahan anomali dengan naiknya lirai resistivitas pada bagian tanggul tersebut meskipun dengan rasio yang kecil namun perubahan hanya berlokasi di bagian itu saja. Jadi Alpa Alwi ini meneliti di sepanjang barat daerah tanggul, nah itu sekitar bentangan 1 kilo dengan dalaman kurang lebih 500 meter dan ditemukan sebuah anomali tepat pada bawah dari 10D ini. Nah rumusan malasalannya yakni bagaimana proses pengolahan data resistivitas dari tanggul menjadi penampang 3D, lalu bagaimana interpretasi dari hasil penampang 3D untuk identifikasi rembesan wida pada tanggul. Untuk batasan masalahnya, yang pertama untuk mendapatkan hasil dengan resolusi tinggi, bentangan tidak bisa terlalu panjang. Yang kedua untuk kondisi tanggul yang miring, ada beberapa fungsi yang tidak bisa digunakan. Dan yang ketiga menggunakan metode dipul-dipul. Tujuan dari penelitian ini yakni mengidentifikasi kondisi tanggul pada titik P10 dengan metode resistivitas 3D. Mengidentifikasi arah dan volume rembesan berbeda. Lalu manfaat dari penelitian ini memberikan informasi terkait data tanggul dengan menggunakan metode resistivitas 3D. Yang kedua menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan untuk menjaga tanggul agar tetap aman. Untuk kajian pustaka, yang pertama peta geologi yang saya ambil dari Santosa dan Atma Winata dan juga dari Mazini pada tahun 2009 ditemukan sebuah sesar watu kosek yang memiliki arah strik-slip dari Gunung Penanggungan sampai Tanggulung Persidwarjo. Nah, itu sesar watu kosek itu mengenai bagian sebelah barat daripada Tanggulung Persidwarjo. tepat pada bagian yang saya teliti. Nah, itu geologinya daerah Gunung Penanggungan merupakan daerah vulkanik sedangkan di daerah Lumpur Persidwarjo merupakan daerah besin yang banyak mengandung aluvium. Nah, untuk kondisi geologi Tanggulung Persidwarjo seperti gambar di layar dan yang pertama Lumpur tersebut tersusun dari krikil, pasir, lanong, lempung plastis, dan air. Dan ada pada berasal dari pasir lempung formasi pucangan atau formasi lidah dari kedalaman 700 hingga 1900. Menurut Ibrahim, Lumpur atau Mat, vulkanu tersebut terbentuk sejak jutaan tahun yang lalu. Sekitar 5 juta tahun yang lalu tersebut. dapat menyembur ke permukaan hingga gini dikarenakan dekanan tektonik. Untuk keamanan Tanggul, terdapat tiga hal yang mendapatkan Tanggul tidak stabil. Yang pertama, yaitu deformasi. Yang kedua, erupsi fluida. Yang kedua, erupsi fluida yang terlalu jauh, terlalu banyak. Dan yang ketiga adalah evicuifaksi. Untuk bahayanya sendiri, terjadi longsoran atau amblesan. Longsoran disebabkan oleh pertama, darah jenis dan keadaan lapisan tanah. Yang kedua, bentuk geometris dari lereng. Yang ketiga, penambahan kadar air pada tanah. Yang keempat, berat. Yang kelima, getaran atau keempat. Terus lalu amblesan. Amblesan ada dua, endogenik dan eksogenik. Endogenik disebabkan oleh kaya alam dari bumi, sedangkan eksogenik karena aktivitas manusia. Kaya alam dari resistivitas sendiri yang didapatkan dari hasil pengukuran, yaitu resistivitas semu dengan tatuan ohmmeter. Nah, untuk konfigurasi elektroda, menggunakan konfigurasi dipul-dipur karena menampakkan hasil yang lebih baik. Untuk kaya alam dari resistivitas ini, menggunakan komplek data survei dengan pengambilan data lengkap. Nah, untuk sifat-sifat batuan, di dalam tanggul tersebut, ada batuannya mengandung tanah lempung dan juga batuan pasir. Kalau dari sumber teleport, tanah lempung dari rentang 1 sampai 100, sedangkan batuan pasir 1 sampai 500. Untuk metodologinya, yang pertama saya menggunakan tadi komplek data survei perkiraan waktu untuk pengubahan 28 Juni pada titik 10D dengan panjangnya sekitar 130 meter dan lebarnya 15 meter. Tagir kedalamannya yakni 22 meter dan tinggi tanggulnya sekitar 11 meter. dengan menggunakan 56 elektroda. Untuk peralatan yang saya pakai, yang ini pertama supersti, yang kedua 56 elektroda, lalu kabel elektroda sepanjang 336 meter atas 8 kabel, aki 22, lalu kabel konektor, test box, lalu bayu, kompas geologi, metran, kabel test, GPS geodetic, flysheet, dan juga laptop. Untuk perangkat lunak yang digunakan, yakni notepad, dan juga supersti, ag-Earth Imager 3D. Untuk pengambilan data akusisi, dimulai dengan desain akusisi, setting parameter di art-Imager 3D, lalu dimasukkan ke supersti administrator, lalu di-install di alatnya di supersti, lalu saat di lapangan, dilakukan pembentangan kabel dan pemasakan elektroda, lalu dibuat tes kontak, diukur, dicek datanya, kalau dia buruk, dia akan ke tes kontak lagi. Setelah baik, lalu disimpan datanya, dan selesai. Untuk diagram alir pengolahan, dimulai dari data yang dapat dari art supersync, kemudian di input di art-Imager 3D, ditambahkan dengan data topography, lalu di-indulasi, hasilnya yakni penampang 3D, dan juga slicing penampang 3D, kemudian diakulkan analisa dan pembahasan dari penampang 3D tersebut, lalu dibuat kesimpulan, dan selesai. Untuk jatuh kegiatan, di bulan pertama, dilakukan, minggu pertama dilakukan sederitor, desain akusisi, survei, cek alat, dan segala dan pengukuran. Di bulan pertama, minggu kedua, dilakukan persiapan alat, UC data, logbook, dan juga tim akusisi. Terus, di bulan pertama, minggu keempat, mulai dilakukan pengolahan 3D, interpretasi data, laporan, pembuatan paper, dan juga evaluasi lapangan. Sekian, presentasi proposal dari saya, kurang lebihnya saya memaaf, terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.